Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Hai Alhamdulillah ini silangatnya masih menyala-nyala Tadi sudah makan bagi semua, ada adik? Apakah ada yang tidak makan? Coba mana yang tidak makan? Kenapa tidak makan? Apanya yang gak enak? Manis Ah dagingnya? Iya Daging kepreknya, manis Gak suka ya? Dagingnya enak pak, saya mana gak nunggu Ada yang suka ternyata ya Jadi kita apa namanya ya Lain matang, lain belalang Lain lubuk, lain ikannya Itu artinya beda tempat memang beda ini ya Beda kebiasaan Beda masakan juga ya Nah kalau di tempat kita Masakan di tempat kita cenderung ke Apa? Gurih Gurih ya Gurih gitu Asin-asin, asem, manis itu Gabung jadi satu namanya gurih Tapi kalau di daerah lain Misalnya di Jogja Itu masakannya cenderung Manis Betul Apalagi di Malang ini ya Tadi ada sudah merasakan sendiri seperti itu Masakannya Ya Jadi memang Itung-itung untuk apa ya Perbendaharaan Kuliner ya Jadi Supaya kita tahu Oh di Malang ternyata masakannya cenderung seperti ini Begitu ada adik Oke Kita sekarang langsung meluncur menuju ke kawasan selekta Ini tujuan kita yang pertama Nah selekta ini salah satu destinasi wisata yang Cukup populer juga ya Di daerah Jawa Timur Khususnya di daerah Batu Malang ini Jadi kita ke sana Namun ini cuaca agak apa ya Agak kriwis-kriwis sedikit ya Nanti dipersiapkan Apa? Bawa ini enggak? Bawa Jasa Subcan tidak? Ada yang bawah Ada yang enggak Kalau yang enggak Nanti kita Apa? Menikmati selekta-nya dari Apa? Kan di sana ada ini ya Ada apa? Areal-areal yang ada atapnya Nanti bisa di situ Nah di selekta ini sebetulnya ya Kalau cuaca cerai itu di sana Ada wahana-wahana permainan yang Bisa kita naiki juga Ya meskipun harus bayar Tapi ada wahana permainan yang bisa dinaiki Namun karena cuaca Seperti ini mungkin ya Enggak hujan tapi enggak krimis Hujan ya Kerintik-kerintik Kerintik-kerintik Nah ini mungkin ada beberapa wahana yang tidak bisa dimainkan Tapi enggak apa-apa Karena di kawasan selekta ini adalah Tempat yang sangat bagus Ya di sana ada banyak sekali Apa? Kebun bunga Ya taman wisata yang di sana Merupakan areal kebun bunga Ada-ada yang nanti bisa selfie-selfie Atau yang suka dengan tanam-tanaman Tumbuh-tumbuhan ya Bunga-bunga di daerah sejuk khususnya Itu nanti bisa foto-foto di sana Dan Yang tadi belum sempat mandi Nah ini saya lihat tadi di sana enggak pada mandi Ganti baju Kenapa? Dingin Dingin ya Nah Kalau tadi karena airnya dingin Kemudian bales mandi Nanti di selekta ada loh Kamar mandi air anget Kalau misalnya mau mandi silahkan Enggak mandi juga enggak masalah ya Enggak apa-apa Yang penting syaratan tetap jalan Karena salah satu kunci Bahwa kita masih tetap sehat adalah Apa ya Toyang makan Kalau sudah kegayaan makan Itu artinya Ada sesuatu yang enggak beres di tubuh kita Ya Keluhan-keluhan seperti itu Tapi meskipun tidak mandi Tapi tetap makan itu sudah bagus Karena memang cuaca di sini-sini Dan Sekarang juga sedang Kriwis-kriwis Dan ada Mungkin ada beberapa saja yang bawa Casuja Nanti dipakai boleh ya Atau bareng-bareng Buat ini Apa? Dipegang bareng-bareng juga Bagus lagi Menyusuri kawasan selekta sana Dan syukur-syukur Ada Wahana permainan yang Dimainkan juga Bisa naik Seperti itu Nah Di selekta nanti Ada-adek ya Karena tempatnya cukup luas Jadi Apa? Kita Mengikuti rute saja Sebanyak semuanya nanti bisa Terunjungi Di selekta nya Dan nanti kita juga akan melewati Salah satu villa Yang menjadi favorit Dari mantan presiden pertama RI Nah Ini selekta ini adalah Tempat wisata yang sudah ada Sejak jaman Peran Sejak jaman presiden pertama RI Siapa? Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno Betul Nah Sudah ada sejak jaman presiden Soekarno Dan selekta ini adalah tempat favorit Dari mantan presiden Soekarno Ketika berkunjung ke daerah Jawa Timur Selalu dia Istirahatnya Atau refreshingnya adalah Ketawasan selekta Makanya disana ada salah satu villa Yang khusus Atau yang biasa menjadi langganan Mantan presiden Karena ketika berkunjung selekta Selalu berada di villa tersebut Untung istirahatnya Nah Kita akan melewatinya Ada-ada nanti bisa Dilihat ya Untuk villanya seperti apa Nanti akan kami tunjuk Villanya sih villa biasa ya Namanya villa ya Tentuknya seperti rumah begitu Rumah jaman Belanda gitu ya Nah Tapi masih ada sampai sekarang Jadi masih ada Saksi Pisunya Ketika Laptop itu ditempati oleh Orang nomor satu di Indonesia Dan di sepanjang jalur Menuju ke kawasan selekta Juga Bagus ya Ada-ada ya Ada bunga-bunga di kiri kanannya itu Nanti apabila di selekta Di parkirannya khususnya Ada yang jual-jual tanaman Begitu ada Ada yang mau beli silahkan Gak beli juga Gak apa-apa ya Namun yang perlu diingat adalah Tanaman-tanaman yang disini Karena disini Hawanya sejuk Mungkin tidak cocok untuk daerah Oh kalau daerah Bojong Tegal Itu hawanya hampir sama Dengan disini ya Sejuk ya Jadi disana bunga-bungaan juga Bisa Cocok Misalnya beli bibit bunga disini Ditanam di Bojong Insya Allah bisa cocok Tapi kalau di daerah saya Daerah Pantura Itu sudah panas Jadi tidak cocok Ketika beli Tanaman-tanaman disini Di bawah kesana Itu tidak cocok Tapi kalau di Bojong Misalnya dekat dengan Guji Udaranya Juga mirip-mirip Dengan di daerah sini Jadi sudah Adik-adik Apabila-abila Jilatah Dan Dan Ada juga Apa ya Di kawasan Parkirannya Nanti ada beberapa Kios-kios oleh oleh Di antaranya adalah Apel dan lain sebagainya Silahkan Tapi yang penting Kita nanti menikmati Senek-seneknya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa